Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel Bacang Ariga Bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini paman bibit kita sudah berusia 28 hari setelah semai Dan sudah besar, sudah berdaun 6 Dan pada kesempatan ini kita akan kocor bibit untuk terakhir kalinya Pupuk yang saya pakai masih sama pupuknya nih paman Ini biopospat Dan di dalam ini ada poska dan pupuk cantik Dan mungkin untuk takarannya paman kan Ini kita kasih biopospatnya 1 sendok setengah Mana sendoknya ini ya Nah ini paman Saya kasih satu ini Lebih setengah Biopospatnya Satu Kok dua ya Setengah paman ya Sudah itu Poskanya saya kasih setengah Ini poskanya setengah ya Lalu itu pupuk cantiknya satu Nah ini satu paman ya Yang ini kandungannya pupuk cantik ini cap kuda terbang N nya 12 P nya Kalau nggak salah 20 Habis itu sulpurnya 12 juga Ini poska 15, 15, 15 Dan yang ini biopospat ini N nya kosong P nya 6 Sampai dengan 20 K nya juga kosong Ada kalsiumnya Dan ada sulpurnya juga Serta ada 4 mikroorganisme di dalam Termasuk trichoderma dan pengurai pospat Dua lagi saya Azotobacter 1 Satu lagi Lupa Ini kita aduk-aduk Sampai larut Untuk mempercepat durasi Saya pause Pause apa enggak ya Kau salah Oh ya ini airnya paman Airnya ini dalam gembor ini Kapasitas 10 liter Ini nggak sampai 10 liter diisi Palingan cuma segini ya Buatlah 8 atau 9 liter Ya paman itu tadi udah kita aduk Sekarang kita lihat kondisi cabenya Setelah 28 hari Seperti apa Nah ini dia cabenya kita paman 28 hari Setelah semai Cabenya belum tahan Kena panas Sekarang jam Setengah sembilan Tapi Sudah terik Kita akan siram Biar bisa nanti Sekitar setengah jam lagi Daunnya kering Lalu kita semprot Aduh hai Kameranya kesenggol Pasang lagi Waduh Cabenya tidur paman Mungkin gembornya terlalu kenceng ya Kita tunggu beberapa saat lagi deh paman Jadi paman Sambil nunggu bibitnya tadi berdiri Setelah berdiri sempurna Nanti kita semprot Sekarang kita pemasangan mulsa manual Pakai bambu Oke Sekarang ini akan dikerjakan oleh sahabat kita Teknik pemasangannya seperti ini ya paman Ini sangat simpel caranya paman Sampilanya? Ketika ini paman? Mulasanya digolong-golong pakai bambu kan Lalu ditokok-tokok pakai Apa tuh paman? Pengguas kan namanya tuh Pakai sudip paman Eh sudip Apa tuh? Bambu yang Yang sudah dibentuk sedemikian rupa paman Oh hati-hati kawan Kena tangan Oke paman kita akan tunggu di ujung Terima kasih Bagaimana bro? Bagaimana? 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 Ini dipotong pakai sembilu itu Pak Man Masukkan sebat cara Masukkan sebatas Untuk membuat guli Bagaimana? Kalau dikembang Nesubung Kada? Kada? Bagaimana? Ini . Hai ini teknik peregangan nih Paman hitap ini ya maksudku Hai lah Ninyo Oh nanya jawab hai 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 jadi disini kebanyakan bahasanya bahasa gayu nih Paman disini ngerti bahasa gayu enggak Paman Oh ngerti baguslah kalau ngerti Paman Hai kan jawab ya ngegroho paman nong pamanku deli betai hinong pamanku aku angkupen Oke pokok terus ya karena ada batu oke paman Jadi hari ini kita kejar semua paman Mulai dari cor bibit Pasang mulsa nanti Melobangi mulsa dan semprot Kita kejar hari ini semua paman Ya mudah-mudahan dia gak lari kita kejar nanti Itu bibitnya masih lungun-lungun itu paman Gak tahan kena panas Setelah itu Kita Kita paskan dulu Karena berhubung tidak ada pisau Menggunakan bilah bambu Bismillahirrahmanirrahim Halal Kita mau pemakanan ini guys Tempat ya Tempatnya susun Tidak ada paman Oke paman Paman itu masker Ini pamannya biar Bukan masker ya paman Oh ya paman Kita pake paman Saat aja paman Iya pake paman Gitu 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 jadi untuk pemasangan sampingnya paman ini kita ginikan cubit sehingga menjadi sedikit jontolan lalu ini sekitar 15 cm terus kita puter gini udah gini paman ya kita puter lagi biar kuat nah baru kita tancapkan nah gitu paman ini tadi udah siap nih paman gak sempat ngelobangi hari ini mungkin besok kita lobangi aduh coba kita lihat gini paman caranya ini dilakukan oleh pak dokter oi dokter oi beliau membuat jontolan seperti pintil habis itu menggulung ya nampak gak paman ya kemudian diputar dijilat dijilat dicilupin di sekondel di sekondel kan seperti itulah paman simpel cuman paman oke paman cukup sekian saja ini juga hari udah mendung nanti lagi kita pulang sekarang udah jam 4 sore baiklah jangan lupa klik subscribe like dan loncengnya dinyalain tunggu satu orang lagi paman ini dokter juga dia paman dokter spesialis jantung nih paman oke paman jangan lupa klik like subscribe dan loncengnya dinyalain saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh